Intro Acara Purnawiata SMK Negeri 1 Kademangan juga secara simbolis dibuka dan dimulai dengan ditandai pemukulan kong oleh Kepala Jabang Dinas Pendidikan Wilayah Blitar dengan didampingi oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kademangan Blitar Pembukaan Purnawiata di Kampur Ketak untuk SMK Negeri 1 Kademangan akan menyatakan berubah dan dimulai Kami mengucapkan selamat kepada seluruh wisudawan dan wisudawati SMK Negeri 1 Kademangan yang saat ini sedang dilaksanakan kegiatan wisuda atau Purnawiata di Kampung Coklat Mudah-mudahan apa yang sudah dicita-cita anak-anak semuanya bisa tercapai dan kalau memang ingin melanjutkan kuliah silahkan kami mendoakan semoga banyak yang diterima di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta kemudian juga sebagian jika ingin bekerja mudah-mudahan bisa diterima di dunia usaha dan dunia industri maupun berwira usaha sendiri di rumah dan saat ini setelah mengikuti kegiatan job fair kemarin mudah-mudahan banyak yang diterima di perusahaan-perusahaan baik negeri maupun swasta ataupun bahkan dalam negeri maupun warnegeri Pada acara ini terdapat sejumlah 668 siswa angkatan 19 yang telah diwisuda mereka telah menempuh pendidikan selama 3 tahun yang mana untuk sampai detik ini tidaklah mudah butuh kegigihan serta kesabaran para bapak ibu guru untuk membekali seluruh murid dengan ilmu yang kedepannya dapat bermanfaat di jenjang maupun kehidupan selanjutnya dan serpa hendri sepulangan teman diri berhidupan teman diri berhidupan Satu, beriman dan bersama, kepada Tuhan yang mahal desa, juga bersedia menyumbangkan tenaga dan pikir, bersedia menyumbangkan tenaga dan pikir, serta kemampuan kami, demi tetapainya, negara Republik Indonesia. Satu, beriman dan bersama, kepada Tuhan yang mahal desa, juga bersedia menyumbangkan tenaga dan pikir, serta kemampuan kami, serta kemampuan kami, dan 354 perempuan, kepada orang tua. Kami terima kembali anak-anak kami, yang menunggu di asas itu. Terima kasih dan ucapkan antas pemerintah, pendidikan, dan berhubungan dan berhubungan, dan berhubungan, dan berhubungan, dan berhubungan, dan berhubungan, dan berhubungan. Tak ketinggalan, Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kademangan juga memberikan apresiasi kepada seluruh siswa-siswi yang telah menyumbangkan banyak prestasi untuk sekolah. Ini merupakan suatu hal yang sangat membanggakan dan merupakan sebuah keberhasilan yang diraih oleh Bapak Ibu Guru, dalam mendidik anak didiknya hingga pada tahap serta tujuan masing-masing. Ke depan, semoga prestasi ini juga dapat ditiru oleh seluruh siswa-siswi lain. Salah satu siswa berprestasi, Muhammad Kris Waisal juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh guru dan pembina atas pembimbingan beliau karena dapat meraih prestasi. Alhamdulillah saya di bidang tersebut, yaitu di Ekstrapas Kibra, saya mendapatkan prestasi. Dan saya mengucapkan kepada Bapak Ibu Guru banyak-banyak terima kasih, terutama Ibu Siti Zainab selaku pembina Ekstrapas Kibra. Saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya karena berkat beliau, saya menjadi disiplin dan berprestasi. Dan saya alhamdulillah bisa percaya diri di SMK dan semoga saya bisa sukses di masa depan. Amin, amin. Harapan saya untuk SMK Negeri Satu Kademan yaitu semoga kedepannya tetap jaya, tetap maju, prestasinya semakin naik, grade-nya semakin tinggi, murid-muridnya berprestasi. Amin, amin, amin. Saya juara 2 poster terbaik setingkat nasional di Politeknik Ubaya, Surabaya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu membimbing dengan baik, semoga SMK selalu sukses terus. Pesan khusus untuk adik-adik, tetap semangat dan jangan patah menyerah, tetap berprestasi dengan baik sebaik bagi mereka. Di akhir agenda juga terdapat penampilan-penampilan dari anak didik. Salah satunya, pembacaan puisi dan penyerahan baget bunga kepada Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Satu Kademangan. Selamat untuk seluruh wisudawan, wisudawati. Semoga kedepannya dapat lebih berkiprah lagi dan dapat membawa nama baik SMK Negeri Satu Kademangan di manapun berada. Pada kesempatan ini kami sangat bangga sekali di hari tanggal 27 Mei tahun 2023, kami SMK Negeri Satu Kademangan, SMKPK mengadakan purnawiata. Anak-anak kelas 12 tahun ini, alhamdulillah dari anak-anak lulusan ini banyak yang melanjutkan ke pergeruan tinggi, juga yang sudah mendapatkan pekerjaan. Kemudian yang lainnya selalu kami arakat untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang ada di BKK. Semoga semuanya nanti bisa mendapat kesempatan untuk bekerja maupun berperusaha. Kepada para wisudawan, kami mohon satu, yaitu tetap menjaga kedisiplinan sehingga fisik tetap terjaga, sehingga apabila ada kesempatan di dunia kerja, anak-anak tetap siap. Dan yang kedua, jangan lupa anak SMK itu adalah anak yang kreatif, inovatif, gunakan waktu masih muda ini untuk berkarya yang sebaik-baiknya. Tiada hari tanpa kerja, tiada hari tanpa penghasilan. Itulah anak-anak SMK. Perlu diketahui bahwa SMK Negeri Satu Kademangan pada tanggal 31 Mei 2023 kemarin juga menggelar serat terima jabatan Kepala Sekolah SMK Negeri Satu Kademangan dari Sunoto kepada di Sucipto sebagai pelaksana tugas atau PLT. Pergantian pimpinan ini dikarenakan Kepala Sekolah Sunoto memasuki masa pensiun. Hadir dalam serat terima jabatan tersebut Kepala Cabang Dinas SMA SMK Provinsi Jawa Timur Wilayah Blitar Solikin, jajaran Komita SMK Negeri Satu Kademangan, dan seluruh jajaran tenaga pengajar di SMK Negeri Satu Kademangan. Seperti itulah kegiatan dikelar. Semoga ke depan SMK Negeri Satu Kademangan dapat lebih maju lagi dan dapat menjadi sekolah yang mampu mencetak lulusan unggul berprestasi setiap tahunnya. Selva Fitria, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam CTV. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih telah menonton!